Lihat mungkin bisa ini dia pertanyaan dari teman-teman di Instagram bagaimana alokasi dana pesangon untuk kebutuhan dan investasi. Kemudian ada zikrab, apa yang perlu disiapkan ya kalau uang pesangon jadi mudal usaha? Oke, yang pertama tadi adalah kebutuhan sama investasi. Ini sudah kita bagi tadi, jadi kalau bisa 6 bulan dan sisanya untuk investasi. Tadi berarti kalau dia 20 juta, 6 bulan untuk hidup, maka 2 juta nih tinggal untuk investasi. Ya gambaran saya sih untuk mereka yang kerjanya di bawah 2 tahun harusnya. Pertama mereka baru lulus, masih muda. Masih fresh graduate ya. Atau mereka sudah pindah-pindah pekerjaan gitu kan, ini mungkin pekerjaan kedua, ketiga, keempat, kelima. Eh nggak sengaja tau-tau harus diputus gitu ya. Iya, masuk kemudian diputus gitu ya. Berarti apa harusnya sudah punya aset sebelumnya gitu ya. Nah untuk mereka yang fresh graduate gitu ya, dia sebenarnya masih punya modal berupa apa? Diri dia masih sangat laku di pasaran. Jadi 18 tadi untuk jaga-jaga, 2 juta investasi cukup lah. Ini 2 jutanya langsung dipotong ketika ini perhitungannya muncul, 2 jutanya langsung dipotong, dimasukkan ke investasi? Langsung. Atau seperti apa Pak? Langsung ke investasi. Oke. Langsung ke investasi, boleh dia masuk misalnya, emas, reksadana, sebagainya, masukin aja ke situ, nggak apa-apa. Oke, toh dia bisa hidup selama 6 bulan. Kalau misalnya, ya, tengah jalan, 3 bulan dapat kerjaan. Nah, 3 bulan lagi yang tadi, sisa kebutuhan hidup, masuk ke investasi lagi. Nah, sehingga apa? Ras belajar dari pengalaman ya. Betul, investasi dia jadi lebih besar sekarang. Oke. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana kita bicara bisnis sekarang? Uang pesan untuk modal usaha, balik lagi. Betul. Kembali yang utama adalah jangan lupa kebutuhan hidupnya. Kenapa? Itu yang nggak bisa ditunda nantinya. Pendidikan anak, bayar listrik, bayar telepon, dan sebagainya itu nggak bisa ditunda. Ya, maka hitung benar-benar berapa kebutuhan dia di situ, baru alokasikan sisanya untuk modal usaha. Sehingga apa? Nggak terganggu modal usahanya. Nah, tadi kan perhitungannya Pak Eko adalah dipotong dulu dengan total kebutuhan, kemudian sisanya buat usaha. Taruh untuk total kebutuhan sudah beres, gitu ya. Kemudian tinggal dialokasikan untuk usaha. Nah, tapi alokasinya untuk usaha ini kan terlalu 100% di sana. Berapa persen sebenarnya yang bisa dialokasikan? Nah, ini setelah dihitungan, jadi khusus untuk usahanya ini ada 100% nih ya. Jadi dipotong gitu ya. Boleh nggak langsung diceblungin gitu kan? Ini kan resiko banget. Apalagi orang yang tidak pernah berbisnis. Nah, mungkin seperti apa nih Pak Eko? Nah, kita bicara bisnisnya sekarang. Bisnisnya tau nih ya. Ya, kamu bicara aja ya. Maka saran saya adalah mulailah dengan angka kecil dulu. Ya, dengan angka kecil maka resiko kita juga kecil. Dari 100% dana yang kita siapkan, katakan tadi 2 juta nih, gitu ya. Gimana kita mau siapkan bisnis? Mana ada bisnis 2 juta, misalnya gitu kan? Katakanlah ada bisnis. Dia bisa mulai dengan 500 ribu. Banyak sekarang bisnis juga dimulai dengan 500 ribu nih. Mulailah dengan 500 ribu misalnya. Berarti apa? 25% dari total alokasinya dia. Saran saya 25-30% sebagai modal awal. Ya, kenapa? Karena bisnis itu adalah proses. Proses bukan sulap masuk 100% dapat 100%. Bukan, tapi apa? Proses yang terus meningkat. Nah, ketika dia mulai 30%, maka resiko dia juga hanya terbatas 30% dengan ekspektasi hasil yang tidak terhingga. Tapi, kalau dia masukkan 100%, resiko dia juga 100% yang hasilnya pun tidak terhingga. Berarti apa? Dua-duanya punya hasil kemungkinan sama, tapi resiko berbeda nih. Nah, sehingga mulailah dengan kecil tapi terus berkembang. Apalagi mereka-mereka yang belum pernah memulai punya bisnis usaha. Oke, jadi hanya boleh dipakai 25%-nya ya? 25-30 lah. 25-30 ya? Jadi, kalau tadi sisanya 2 juta dan emang yaudah deh membuat usaha, investasinya mungkin dikesampingin dulu. Ya, hanya boleh pakai 500 ribu itu aja ya Pak Eko. Dan coba Anda carikan banyak sekali ya. Mungkin ada jualan online gitu ya. Bergunakan dropshipper juga bisa sekarang. Dropshipper dan lain-lain. Nah, ini kan tadi dengan kasus teman-teman yang memang baru banget kerja gitu ya. Fresh graduate. Nah, kemudian ada yang berarti single nih. Nah, ini sekarang permasalahannya untuk yang teman-teman yang memang menjadi tulang punggung keluarga. Apalagi baru punya keluarga. Dan kemudian di PHK mungkin range masa kerjanya lebih tinggi. Mungkin 10 tahun gitu Pak Eko. Nah, ini seperti apa? Pasti kan akan berbeda lagi nih persoalan. Sangat berbeda. Ya, kenapa? Karena 10 tahun itu kondisi di mana mereka posisinya sudah cukup tinggi. Berarti apa? Berarti tempat bekerja juga akan terbatas. Ya, kenapa? Karena modelnya berkerucut kan? Maksudnya tinggi berarti maksudnya sedikit orangnya. Nah, berarti mungkin bisa jadi dia mendapatkan pekerjaan juga agak lebih lama dibanding mereka-mereka yang fresh graduate. Karena harus bersaing sama yang muda-muda. Betul sekali. Ya, sehingga mau nggak mau angka 6 kali tadi menjadi kewajipan. Oke? Oke. Itu menjadi harus disiapkan oleh mereka-mereka yang sudah bekerja. Nah, kembali ke intinya yaitu apa? Kebutuhan wajib harus diidentifikasi dari awal. Ya, dia punya anak yang akan sekolah. Siapkan biaya sekolahnya. Oke. Dia punya biaya listrik. Hitung berapa biaya listriknya. Kalau angka pesawatnya sangat besar, cukup besar misalnya, bisa melalui lunasi hutang. Saran saya, lunasi hutang. Oke. Ya, itu menjadi kunci utama dia. Nggak usah bikin investasi dulu, tapi lunasi hutang dulu yang penting. Ya, sehingga apa? Ketika nanti dia masuk ke dunia yang baru, ya, bukan lagi bekerja lagi di depan yang lama. Bisa bekerja perusahaan baru, bisa buka usaha. Disitulah dia mulai berpikir bagaimana investasi lagi. Baik. Bersih dari hutang. Bersih dari hutang.